Kita cuma sharing aja ya, pengenalan tentang matlogging. Matlogging itu apa, apa yang dikerjakan matlogging. Jadi, seperti itu. Oke, mungkin bisa di next. Oke, tadi sudah dijelaskan sama Mas Rian ya, Pak Rian, untuk pengalaman pekerjaan dan segala macam. Saya berpengalaman sebagai matlogger sebelumnya itu di PT. Parama Data Unit, sebuah matlogging unit lokal ya, lokal Indonesia punya. Ini kantornya di Cipupur, nanti kalau teman-teman ada yang suatu saat bekerja di sana, mungkin tahu nih tempatnya nih, di Cipupur. Untuk lokasi banyak, kita menggarap banyak lokasi. Salah satunya yang kita kerjakan itu, saya dulu lama di Sarula Operation. Sarula Operation itu di panas bumi, salah satu panas bumi terbesar di dunia ya, yang kita kerjakan sebagai matlogger. Oke, mungkin sekarang saya hanya sebagai konsultan website geologist, terakhir saya bekerja di Risky Bukit Barisan, di Sijunjung, Padang, untuk drilling oil and gas. Oke, mungkin bisa next. Oke, kita langsung lanjut ke materi aja, secara umum. Sebenarnya, kita mengenal rig ya, rig itu kita alat yang seperangkat perawatan yang kita gunakan untuk melakukan pengemboran. Nah, itu ada land rig dan offshore rig. Land rig sendiri kita gunakan untuk pengemboran di darat, dan offshore rig, ya kita tahu sendiri, kita gunakan untuk di pantai, sungai, rawa, dan delta. Nah, untuk offshore rig itu macam-macam jenisnya, ada swamp barge, ada jack up, ada fix platform, ada semi sub, ada drill ship, itu semua tergantung kebutuhan, kebutuhan kedalaman, kondisi air seperti apa, itu semua, dan hitung-hitungan sewa-sewa lah untuk cost-nya bagaimana. Oke, mungkin bisa di next. Oke, ini gambaran aja, kita tahu di sini ada land rig, lalu ada platform, fix, habis itu jack up, semi sub, drill ship, sama tender rig. Oke, bisa next. Nah, ini overview-nya aja untuk land rig, ini yang di tengah, lalu ada swamp barge, ada semi sub, jack up rig, jack up rig, dan drill ship. Jadi kalau drill ship ini dia di atas kapal ya. Oke, bisa di next. Bisa di next. Oke, ini untuk datum, ini kita, biasanya kalau di dalam dunia drilling kita mengenal, apa namanya, standar titik nolnya kita itu di mana? Nah, biasanya kita titik nol dalam dunia drilling itu berada di ini, rotary table elevation, itu titik nolnya. jadi nanti kita harus melakukan beberapa perhitungan jika kita membutuhkan kedalaman yang lain. Misal kita, kedalaman berdasarkan rotary table elevation untuk true vertical-nya, ya kita tarik duri selurus dari atas ke bawah, itu true vertical depth. kalau misalnya kita berdasarkan dengan main sea level-nya, atau permukaan air laut, itu TVDSS. Nah, seberapa panjang kita drilling, drilling itu kan tidak selalu tegak lurus ya, pasti kadang kita membutuhkan drilling yang namanya kita, ini S-type, di mana dia membelok terus kemudian dia lurus lagi, atau kadang juga kita drilling dengan J-type, dia akan membentuk sudut terus. Nah, itu kedalaman pasti tidak sama dengan kedalaman jika kita tarik garis lurus dari atas atau vertikal. Nah, itu kita sebut biasanya measure depth. kedalaman terukur. Oke, untuk tipe-tipe well itu seperti itu, ada horizontal well, ada multilateral, ada vertikal. Oke, mungkin bisa di next. Oke, untuk click components. Dalam operasi pembuaran itu, kita punya lima komponen utama ya, sistem utama, yaitu pertama adalah power system, kedua hoisting system, ketiga rotating system, keempat circulating system, dan kelima adalah control and measurement system atau blowout preventer. Oke, kita next. Kita jelasin masing-masing. Nah, power system, penyedia energi untuk segala aktivitas diri, baik untuk operasi pembuaran, maupun untuk kegiatan diakomodasi. Jadi, power system ini paling penting ya, paling vital. Salah satu yang paling vital diri, kenapa? Semua sistem elektrifikasi kita berdasarkan dari power system. Kita ngambil listrik, dan untuk menghidupkan semuanya, bahkan matlogging pun sangat tergantung sama power system ini. Oke, bisa di next. Nah, untuk hoisting system, merupakan salah satu komponen peralatan pembuaran yang berfungsi untuk memberikan ruang kerja yang cukup untuk pengangkatan dan penurunan drill string dan casing ke dalam lubang bor. Nah, jadi, di dalam hoisting system ini nanti bisa menghasilkan beberapa parameter pembuaran, termasuk salah satunya adalah berat, berat beban yang diangkat, biasanya tercatat menjadi hook load. Nah, untuk itu, hook load itu biasanya akan terekord itu di matlogging. Jadi, kalau kita pengen tahu, oh, tadi hook loadnya berapa, itu semuanya ada di matlogging. Makanya, kita butuh untuk tahu semua dulu, sistem-sistem apa yang ada pada dunia, pada drilling, baru kita tahu di mana kita harus menempatkan sensor-sensor matlogging untuk mencatat atau merekord parameter-parameter drilling. Oke, mungkin bisa nih, next. Oke, untuk the rotating system, berfungsi untuk memutar pipa pembuaran. Jadi, kita memutar, sekarang itu pakai namanya top drive system, top drive ya. Jadi, dia lebih praktis, kita lebih cepat, dan bisa menghemat waktu sangat, sangat banyak lah dibandingkan kita menggunakan Kelly system. Mungkin bisa di next. Ini Kelly system. Mungkin gambarannya. Oke, bisa di next. Kemudian ada circulating system. Fungsi dari sistem sirkulasi, mengangkat serpihan cutting dari dasar sumur ke permukaan. Nah, jadi, salah satu fungsi dari matlogging itu juga untuk mengambil atau mengambil contoh dari serpihan cutting yang keluar dari permukaan, kemudian menganalisanya. Itu salah satu tugas matlogging. Makanya kita butuh tahu juga circulating system itu seperti apa. Nah, sistem ini meliputi pompa tinggi, tekanan tinggi untuk memompakkan lumpur keluar masuk sumur, dan tekanan rendah untuk mensirkulasikan di permukaan. peralatannya ada solar shaker untuk memisahkan solid hasil pomboran, cutting dan lumpur. Nah, di sini kita ngambil biasanya untuk sampel cutting yang akan dianalisa untuk kita lihat litologinya seperti apa, terus litologi itu jenis batuannya ya, jenis batuannya seperti apa, kondisinya seperti apa, apakah ada oil atau gasnya, apakah ada oilnya, oil shownya, dari situ kita bisa melihat. Oke, bisa di next. Nah, ini gambaran yang pojok kiri atas itu matpam namanya, itu adalah peralatan untuk memompakkan lumpur dari tanki masuk ke dalam lubang pomboran. Kemudian atas kanan itu yang warna hijau itu ada shell shaker namanya, fungsinya tadi untuk memisahkan yang namanya solid, partikel solid dari lumpur, kemudian kiri bawah itu yang bentuknya seperti tabung itu namanya digeser, itu untuk memisahkan gas yang terbawa oleh lumpur, naik ke atas dari bawah permukaan, kemudian yang seperti kerucut-kerucut itu disender, dan disilter. Itu untuk memisahkan partikel-partikel halus yang tidak bisa dipisahkan oleh shell shaker. Oke, mungkin bisa di next. Nah, ini mat circulating system. Oke, dari, kita lihat alurnya ya, dari mat pit, itu dihisap oleh mud pump, kemudian dipompakan ke, melalui stand pipe, kemudian ghost neck, swivel, atau top drive, masuk ke dalam drill string, atau drill pipe, BHA, bit nozzle, keluar melalui lubang anulus. Lubang anulus itu adalah ruang antara dinding pomboran atau lubang bor dengan drill pipe atau BHA, dengan drill string kita. Jadi, di sini, alur ini, kita juga harus mencatat, kita juga harus merekord. Berapa sih lumpur yang kita masukkan ke dalam lubang? Berapa sih lumpur yang kembali dari dalam lubang? berapa berat lumpur yang kita masukkan? Berapa berat lumpur yang keluar dari dalam lubang? Segala macam parameter itu semua harus tercatat. Nah, yang mencatat itu, itu adalah mat logging. Karena mat logging punya seperangkat alat yang bisa untuk merekord itu semua. Oke, bisa di next. Next saja. Terus, nah itu alurnya. Next. Next saja. Oke, keluar dan kembali ke cell shaker. Oke. Fluida pomboran berupa suspensi dari clay dan material lainnya dalam air yang sering disebut dengan fluida pomboran atau lumpur-pomboran. Lumpur pomboran merupakan faktor yang penting dalam pomboran. Kecepatan pomboran, efisiensi, keselamatan, dan biaya pomboran sangat tergantung pada lumpur. Fungsinya, mengangkat cutting ke permukaan, mendinginkan dan melumas bead dan drill string, memberikan dinding pada lubang bor atau mat cake, mengontrol tekanan formasi, membawa cutting dan material-material pomboran suspensi bila sirkulasi lumpur dihentikan sementara, melepaskan pasir dan cutting di permukaan, menahan sebagian berat drill pipe dan casing atau BNC efek, mengurangi efek negatif pada formasi, mendapatkan informasi matlock, sample lock, media logging. matlock ini adalah goal utama dari matlocking. Jadi, informasi itu semua pomboran selama kita drilling itu, informasi itu semua akan tercetak dalam satu lembar atau satu file yang namanya matlock. Nanti kita akan bahas di belakang matlock itu seperti apa. Oke, bisa di next. BUP atau blood preventer. Jadi, ini untuk mencegah yang namanya blow out ya. Jadi, ketika terjadi apa-apa kita bisa tutup sumur supaya tidak menyembur kemana-mana, supaya kita bisa mendapat menangani, kita bisa kendalikan, kita harus tutup dulu sumurnya, baru kita lakukan perhitungan biasanya. apa yang harus kita lakukan. Apakah kita harus killing sumur, kita bunuh sumur seperti apa, berapa berat lumpur yang dibutuhkan untuk membunuh, itu semua tidak terlepas dari peran dari matlocking. Jadi, untuk kita menghitung yang namanya killing mat, itu kita harus tahu juga berapa pressure atau tekanan yang berada di dalam drill string, berapa pressure yang berada di dalam anulus, itu semua harus tercatat, harus termonitor. yang memonitor itu dan yang mencatat itu adalah matlocking. Oke, next. Jadi, ini adalah contoh BOP, jadi ada chockline, keyline, blind ramp, pipe ramp, anular, dan nipple. Jadi, ini, terus yang sebelah kanan atas itu adalah akumulator, tempat mengontrolnya, kemudian yang bawah adalah chock manifold. oke, mungkin bisa di next. Nah, kita masuk ke yang namanya matlogging service. Apa sih itu matlogging service? Matlogging service adalah salah satu service di lokasi rig yang unitnya dilekapi dengan portable laboratory. Jadi, di dalam unit matlogging itu kita bisa bilang itu adalah laboratorium portable ya, yang bisa dipindah-pindah, yang bertugas untuk mengambil sampel serbuk bor dan menganalisanya. Jadi, salah satu tugasnya yaitu mengambil serbuk bor. Jadi, kita tadi yang namanya di cell shaker itu, kita ambil serbuk bor, kita cuci bersih sampai sampai tidak ada lumpur yang terikut sampai kita bisa melihat serbuk bornya itu litologi yang aslinya seperti apa, lalu kita analisa, kita lihat jenis batuannya apa, litologinya apa, ada tidaknya hidrokarbon, nah ini tugas dari matlogging biasanya. mengamati dan mengukur kadar gas dengan alat kromatograf yang terkandung atau terbawa di dalam lumpur pemburan. Jadi, kita juga selama pengeboran kita harus monitoring gas. Gas itu dari gas C1 sampai C5 itu semua harus kita monitoring. Kenapa kalau kita tidak bisa monitoring gas, kita tidak akan tahu nanti tiba-tiba sumur kita overpressure, gas yang naik tinggi, kita bisa kick. Seperti itu. Nah, kalau sudah kick, itu urusannya akan panjang. Justo, mencatat semua parameter pengeboran. Nah, di sini, semua parameter pengeboran itu harus tercatat oleh matlogging. Yaitu weight on beat, RPM, flow rate, hook load, hole volume, unloose volume, pit volume, mat weight, pore pressure, dan sebagainya. Data parameter pengeboran ini sangat penting bagi company man, drilling engineer, geologist, karena data-data tersebutlah yang berbicara tentang apa yang terjadi di dalam sumur. Jadi, bayangkan kalau misal kita drilling tanpa ada yang mencatat ini, tanpa ada yang memperhatikan parameter ini, parameter drilling, oh, ini bisa tiba-tiba misal loss sirkulasi, enggak ada yang tahu, atau tiba-tiba kick, enggak ada yang tahu. Padahal semua itu pasti ada ciri-cirinya awalnya. Jadi, ada tanda-tandanya. Jadi, yang melihat ini adalah matlogging. Jadi, ketika ada anomali dalam sebuah parameter drilling, matlogging wajib untuk melaporkan ini ke company man atau geologist di lokasi. Kemudian, dalam situasi sumur yang sedang anomali, biasanya matlogger akan mengetahuinya terlebih dahulu melalui warning dari instrumen yang ada di matlogging unit. Setelah itu, matlogger akan kontrak drilling, driller, direct lure, atau mat engineer atau pihak yang relevan lainnya untuk memverifikasi tentang apa yang mungkin sedang terjadi, loss, kick, atau problem lainnya. Kemudian, membuat matlog report. Ini output utama dari matlogging services. Oke, mungkin bisa di next. Oke, ini gambaran kita, ini rig darat ya, lokasi pengepunan kita di darat, biasanya seperti inilah layoutnya, matlogging itu biasanya di dekat sini nih, dekat, apa namanya, shell shaker, dekat tangga untuk naik ke shell shaker, kenapa ditaruh di dekat-dekat sana, karena, ya itu, tugas matlogging adalah mengambil atau mengumpulkan contoh serbuk pemboran per interval kedalaman. Jadi, biasanya ada yang meminta untuk per 10 feet, ada yang per 20 feet, tergantung zonanya. Misal di zona produktif atau zona interos, kita akan mengambil sample itu lebih rapat, misal jadi per 5 feet. Oke, bisa next. Ini contoh matlogging unit, ini punyanya parama data unit. Oke, bisa di next. Seperti yang tadi saya bilang, jadi parameter-parameter drilling itu kenapa kok bisa ter-record di matlogging? Karena matlogging itu punya yang namanya sensor untuk mengukur semuanya. Jadi, kita ada sensornya, jadi kita tahu misal untuk sensor kedalaman. Nah, kedalaman ini kita punya sensor seperti ini bentuknya dan dipasang biasanya untuk sensor kedalaman di draw walk namanya. Terus sensor ini menghasilkan parameter macam-macam. Satu sensor tidak hanya menghasilkan satu parameter biasanya. Nah, di sini bisa menghasilkan measure depth atau kedalaman drilling kita sudah sampai mana, posisi beat depth kita, beat kita kedalamannya pada posisi berapa, rate of penetration atau kecepatan untuk menembus transformasi itu berapa feet per hour atau berapa menit per meter gitu ROP instan itu sama aja kayak ROP cuma hanya dia bukan per feet biasanya per 0,1 feet atau per 0,5 feet itu tergantung kebutuhan hook position hook position tadi teman-teman ingat yang apa hoisting system ada yang seperti katrol besar kemudian ada gantungannya ada hooknya seperti apa ya tangannya bajak laut itu hook nah itu kita butuh tahu juga hook position itu di mana oke bisa di next kemudian hook load hook load itu adalah fungsinya kita untuk tahu hook load ini adalah untuk mengetahui berat dari instrumen yang kita masukkan ke dalam lubang bor misalnya seperti drill pipe kemudian HA kita HWDP heavyweight drill pipe atau drill collar itu kan disusun semua BHA plus drill pipe itu akan terus semakin dalam otomatis akan semakin berat kan nah untuk mengukur berapa beratnya itu ya inilah kita penggunakan dua menggunakan sensor jadi ada beberapa jenis sensor ada yang transducer dan independen jadi transducer ini dia memanfaatkan tekanan itu biasanya dipasang di deadline anchor dengan independent sensor dipasang di deadline nya jadi ketika beban ada beban ini akan terbaca atau ketika beban tiba-tiba hilang itu akan terbaca jadi kita tahu makanya kita harus memperhatikan semuanya disitu kemudian weight on beat weight on beat ini berapa berat beban yang kita berikan di beat jadi sebagai beban untuk melakukan drilling jadi kalau drilling kan kita juga butuh beban sebagai gayanya untuk mendorong ke bawah untuk menggerus formasi batuan nah berapa bebannya itu kita harus tahu berapa weight on beat nya semua itu terukur di matlogging nah weight on beat ini biasanya adalah fungsi pengurangan dari hook load ketika beban kita digantung sebelum dia mencapai bottom atau mencapai bawah itu kita harus tahu beratnya berapa lalu kemudian ketika dia menekan ke bawah sampai di bawah sampai di bottom dia tekan berapa penurunan hook load itulah berat weight on beat nya oke bisa di next oke torsi torsi ini adalah gaya yang kita butuhkan untuk memutar suatu benda dari keadaan diam hingga bergerak atau berputar jadi ini ini juga sangat penting torsi karena gaya yang tiba-tiba semakin besar yang kita butuhkan untuk memutar drill string itu pasti terjadi ada sesuatu yang terjadi misal awalnya kita drilling hanya ya sekitar 6 kilopound feet untuk torsinya tiba-tiba langsung sampai 14 nah itu pasti ada terjadi sesuatu di bawah kenapa sampai bisa terjadi seperti itu itu kita wajib untuk melaporkan ke company man untuk sebagai matlogger matlogger itu wajib menyampaikan atau menyampaikan juga ke riklur untuk hati-hati karena ada anomali yang terjadi nah ketika itu tidak bisa lagi bergerak pasti itulah ciri-cirinya biasanya tiba-tiba atau kita bisa bilang whole problem salah satunya adalah stack pipe dimana pipa tidak bisa bergerak naik turun ataupun kadang tidak bisa diputar biasanya akan dicirikan awal dengan kenaikan atau eratik dari torsi itu akan kelihatan nah makanya kita sebagai matlogger itu harus sangat memperhatikan ini yang namanya torsi jadi untuk sensor torsi sama seperti tadi ada yang memanfaatkan transducer ada yang memanfaatkan hall effect jadi tergantung dari jenis top drive yang kita gunakan misal top drive-nya dia hidrolik kita akan menggunakan transducer dimana ketika dia menggunakan top drive yang elektrik kita hanya menggunakan hall effect hall effect ini yang sebelah kanan yang hitam ya transducer itu yang sebelah kiri yang ada kabelnya itu ada pembacaannya jadi sensornya seperti ini oke bisa di next nah standpipe pressure standpipe pressure ini salah satu yang penting juga salah satu yang penting juga di dalam pemboran dimana bisa kembali di ini untuk presentasinya oke dok tolong dok bisa di share kembali oke next tadi kita ke standby pressure ya oke jadi standby pressure ini adalah total pressure loss di dalam sistem yang terjadi karena gesekan fluida jadi standby pressure itu adalah annulus pressure loss drill string pressure loss bha pressure loss ditambah pressure loss melewati drill bit atau melewati bit nozzle jadi semua itu bisa tergambar bisa terlihat pressure sebenarnya di bawah itu kalau kita pompakan itu berapa sih nah itu tercatatnya di standby pressure nah standby pressure ini kita menggunakan pressure transducer jadi biasanya yang menggunakan sistem tekanan kita bisa menggunakan satu jenis sensor yang namanya transducer transducer sensor jadi nanti hasil yang di hasilkan atau satuan yang dihasilkan PSI atau kilopascal jadi seperti itu jadi sistemnya itu ketika tekanan melewati standpipe itu akan terbaca di transducer dan transducer ini akan mengirimkan sinyal elektrik ke dalam kabin matlogging dan akan ditranspor lagi menjadi bentuk angka jadi seperti itu oke mungkin bisa di next casing pressure nah seperti tadi saya bilang yang namanya casing pressure atau tadi adalah anulus pressure yang saya bilang casing pressure adalah tekanan yang berada di antara casing dan string drill pipe atau BHA pada saat BOP ditutup nah pada saat terjadi sesuatu misal terjadi kick kita harus menutup BOP karena untuk menyelamatkan keadaan ya biasanya ketika terjadi kick ini kan bisa dia menyemburkan gas bisa dia menyemburkan minyak kalau di geotermal bisa dia menyemburkan uap panas biasanya kalau di geotermal ketika dia kick seperti ini akan tidak hanya di geotermal di minyak pun seperti itu akan membawa gas-gas beracun seperti H2S ataupun CO2 nah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ketika terjadi kick makanya kita harus menutup BOP nah kalau misalnya yang disemburkan itu adalah gas 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 atau gas metana atau apa yang mudah terbakar flammable gas itu kan sangat rawan dimana peralatan kita di rig banyak yang menggunakan elektrik juga ketika terjadi semburan gas ada percikan api sedikit boom semua bisa terbakar ya nah jadi ketika kita melakukan penutupan sumur kita harus tahu tekanannya berapa soalnya BOP itu juga ada batas maksimum dari tekanan yang bisa ditahan casing kita juga punya batas maksimum berapa tekanan yang bisa ditahan nah itulah gunanya kita harus punya yang namanya sensor sensor di CSIP jadi ketika pressurnya terlalu tinggi kita bisa buang sedikit-sedikit melalui flare line atau kita bakar di ujung kalau misalnya gasnya adalah flammable gas seperti itu kesatuannya bisa PSI bisa kilopascal tergantung mau gunakan apa oke mungkin bisa di next nah stroke per minute jadi dalam pompa pomboran pompa rig atau matpam kita biasanya menyebutkan matpam itu kan punya piston yang untuk memompakan lumpur nah kita tahu berapa kecepatan pemompaan lumpurnya itu berdasarkan ini berdasarkan berapa kali sih mereka memompakan lumpur atau berapa kali apa ya gerakan piston maju mundurnya ini persatuan menit jadi nanti kita akan melakukan perhitungan disini biasanya kita harus tahu nanti diameter pistonnya berapa terus panjangnya berapa kita hitung nanti pump outputnya berapa baru nanti kita kalikan dengan stroke per minute berapa nanti baru kita bisa dapat GPMnya berapa gallon per minute berapa debit yang dipompakan debit lumpur yang dipompakan masuk ke dalam sumur nah ini juga vital ya tidak boleh terlalu rendah tidak boleh terlalu tinggi semua ada perhitungannya jadi ketika terlalu rendah untuk masalah hall cleaning atau pembersihan lubang bor itu akan jadi masalah tapi ketika terlalu tinggi kita bisa merusak formasi gitu nah itu harus kita atur berapa kecepatan pemumpaan kita lalu kemudian dari sini lah kita nanti bisa menghitung yang namanya luck depth kedalaman ya eh sorry luck time sih sebenarnya luck time luck time itu berapa jumlah waktu yang dibutuhkan lumpur untuk berjalan atau dipompakan mengalir dari permukaan eh dari bottom sampai ke permukaan itu adalah luck time dari bottom itu dari dasar sumur ya dasar sumur untuk sampai permukaan nah dari luck time inilah nanti kita tahu sampel yang keluar atau cutting yang keluar pada saat ini itu cutting kedalaman berapa berdasarkan waktu tadi misal luck time kita 10 menit sekarang kita drilling di kedalaman 1000 feet berarti untuk mengambil sampel di kedalaman 1000 feet itu 10 menit lagi bukan pada saat kita drilling 10 menit apa pada saat kita drilling sekarang kita ambil di 1000 feet langsung kita ke sales secure ambil sekarang 1000 feet enggak dia membutuhkan waktu waktu dimana lumpur itu bisa membawa cutting dari bottom atau dari bawah sampai ke permukaan itulah fungsi dari luck time nah ini sensor yang sangat penting ya SPM ini jadi kita benar-benar semua tergantung apa namanya tergantung pompa ini ketika pompa ini bermasalah atau SPM ini bermasalah biasanya kita akan berusaha bagaimana ini memperbaiki ini atau menggantinya dengan yang baru secepatnya tidak bisa ditunda kalau yang ini oke bisa di next ah ini pit volume totalizer PVT sensor ini terpasang di mat tank jadi PVT ini setiap pit atau tank yang ada di mat tank mat tank itu tempat penampungan lumpur jadi mat tank itu biasanya nanti akan ada berapa ya ada tanky untuk pengendapan atau settling settling tank untuk mengendapkan sisa-sisa solid yang tidak bisa terpisahkan dari cell shaker kemudian dari situ masuk ke intermediate dari apa namanya settling tank itu tadi settling tank tadi itu biasanya akan diproses lagi oleh shell shake bukan shell shake sorry digaser desender desilter itu akan diproses lagi untuk memisahkan partikel-partikel gas ataupun solidnya nah baru dimasukkan ke tanky intermediate nah intermediate nanti ini akan masuk ke aktif biasanya nah kita harus tahu kondisi berapa jumlah tanky kita sorry bukan jumlah tanky berapa jumlah lumpur yang berada di dalam tanky kita kita harus tahu berapa jumlah lumpur yang ada di tanky kenapa karena jika jika suatu waktu terjadi penambahan lumpur ke dalam tanky kita harus apa namanya curiga ini penambahan dari mana karena salah satu ciri kita terjadi kick itu akan terjadi gain atau dimana fluida dari dalam formasi di bawah sana itu masuk ke dalam lubang board dan terbawa oleh lumpur pemboran sampai ke permukaan nah kalau terjadi seperti itu tapi kita tidak ada action bisa aja tiba-tiba kita terjadi kick padahal kita harus menghindari yang namanya kick seperti itu lalu kemudian ketika lumpur ini kok tiba-tiba berkurang kenapa ini nah kemungkinan itu ada terjadi loss sirkulasi berkurangnya kok masih sedikit-sedikit gak banyak misalnya tapi tiba-tiba langsung banyak berkurang kita harus cepat-cepat action karena lumpur ini kan sangat vital ketika kita kehabisan lumpur ini sangat bahaya dan kembali lagi kita bisa terjadi kick ketika kita kehabisan lumpur karena tidak ada lumpur yang bisa kita pompakan ke dalam sumur otomatis tekanan dari lumpur yang bisa menahan tekanan formasi itu gak ada jadi tekanan formasi yang berupa fluida bahwa itu hidrokarbon atau apapun itu dia bisa menembak ke dalam sumur hingga keluar nah itu juga bahaya dan ketika loss sirkulasi juga bahayanya juga karena kita ngebor cutting tidak bisa terangkat karena tidak ada lumpur yang bisa naik sampai ke permukaan membawa cutting sedangkan kita produce cutting terus-terusan bisa terjadi yang namanya stack pipe seperti itu jadi pentingnya kita selalu mengawasin yang namanya pit volume totalizer ini pit volume ini pvt seperti itu jadi untuk mengamati gain loss jadi ketika kita trip atau cabut masuk rangkaian bha dan dp atau drill string kita juga harus monitor untuk gain loss nya seperti apa jadi kalau sensor pvt ini sistemnya sebenarnya ada yang sistemnya pakai infrared ada yang pakai pulley seperti ini atau pelampung jadi untuk di ini yang saya tampilkan yang menggunakan pelampung dimana ketika terjadi kenaikan lumpur dia akan pelampung itu akan naik dan akan menggerakkan roda di atasnya itu sehingga di dalam sensor di dalam besi ini itu ada elemen namanya potensiometer itu yang akan membaca ketika terjadi pergerakan naik atau turun dan akan mengirimkan sinyal elektrik ke kabin matlogging dan diartikan ke dalam angka di kabin matlogging seperti itu satuan yang dihasilkan itu barrels biasanya kalau loss kita bisa barrels per menit atau meter kubik per menit atau gain juga seperti itu berapa banyak penambangannya per menit kita harus bisa menghitung itu semua oke bisa next nah matflow out jadi selain tadi kita dari pvt untuk mengetahui ada tidaknya gain loss kita bisa melihatnya dari sini matflow out sensor dimana ini dipasang di return line atau flow out line di jalur dimana lumpur itu keluar dari dalam sumur menuju ke posum belly atau shell shaker nah disitu kita pasang sensor flow out biasanya dari sini kita bisa lihat ketika tiba-tiba ketika drilling normal misal kita satuannya persen ya persen dari berapa diameter 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 si pipa ini flow line ini bisa terisi misal 50% terisi terus tiba-tiba pada saat kita dengan rate yang sama atau pemompaan yang sama misal kita menggunakan pompa 500 gpm gallon per menit disini flow outnya terbaca misal 50% yang keluar dari lumpur nah ketika 50% dengan pompa terus kita menggunakan 500 gpm tiba-tiba dia turun menjadi 30% otomatis tinggi permukaan fluida di dalam pipa ini kan turun nah itu pasti terjadi sesuatu nah ini juga salah satu sensor yang kita gunakan untuk acuan kita untuk gain atau loss ada tidaknya return atau lumpur yang kembali ke permukaan oke bisa di next nah matemperatur in atau out ini juga kita membutuhkan untuk mengukur temperatur lumpur yang masuk dan lumpur yang keluar jadi kita harus tahu lumpur yang masuknya itu berapa lumpur yang keluar itu berapa jadi ini dipasang kalau lumpur matemperatur out biasanya kita akan pasang di posum belly atau setelah keluar dari flowline itu kita akan pasang matemperatur out untuk matemperatur in itu di pompa bukan di pompa sorry di tanki aktif tanki lumpur yang dihisap oleh matpam jadi itu kita ukur berapa temperaturnya satuannya biasa bisa derajat celsius atau derajat fahrenheit biasanya kita si kebanyakan menggunakan fahrenheit untuk apa namanya untuk kesatuan ini kesatuan temperatur oke bisa di next nah untuk mat density mat density ini kan ada in sama seperti di apa namanya temperatur tadi ada mat density in dan mat density out tempat pasangnya pun sama di tanki aktif dan di tank dan di posung belly kenapa sih kita harus memasang mat density in dan mat density out seperti yang kita tahu tadi namanya mat density density atau densitas lumpur itu kan berapa berat lumpur kan berapa berat lumpur yang kita gunakan untuk drilling nah biasanya ini sudah ada hitungannya berapa berat yang kita gunakan untuk drilling supaya kita bisa menahan tekanan formasi supaya kita bisa menahan tekanan formasi agar fluida formasi itu tidak masuk ke dalam lubang bor atau agar berat lumpur yang kita gunakan tekanan hidrostatiknya tidak malah justru membuat formasi kita menjadi pecah nah fungsinya kita harus selalu mengat monitor ini biar kita tahu berapa sih berat lumpur kita nah ini kita harus bisa mengamati jadi ketika berat lumpur kita kita masukkan misal 9 ppg yang kita pound per galon ya kita masukkan ke dalam yang kita gunakan di tanky aktif tapi tiba-tiba yang keluar dari apa namanya flowline dari dalam sumur itu yang terbaca keluar hanya 8 ppg berat berat lumpur kita turun apa yang terjadi jangan sampai kita biarkan terus menurut berat lumpur kita turun sampai tekanan formasi kita jauh lebih besar daripada tekanan hidrostatik dari lumpur maka kita akan terjadi kick nah disitu kita harus terus monitor berapa berat lumpur kita atau bisa juga berat lumpur kita di aktif misalnya 9 ppg terus yang keluar biasanya keluarnya lebih besar atau 9,2 9,3 nah ini kenapa oh ada partikel-partikel solid yang belum bisa terpisahkan oke kemudian jika itu terjadi terus-menerus untuk akumulasi berat itu kan otomatis juga akan merusak properti selumpur kita mau gak mau kita juga tetap harus terus monitoring selain kita yang monitoring sebagai matlogger matengineer juga akan hukin untuk mengecek properties dari lumpur mereka jadi biasanya kita akan membandingkan kalau misalnya terjadi apa-apa kita akan kontak ke matengineer matengineer lumpur ini kok beratnya tiba-tiba naik atau beratnya mulai naik ya ada matengineer akan mercek jadi seperti itu jadi komunikasi di dalam pengeboran itu sangat penting oke mungkin bisa di next nah di dalam selain parameter-parameter drilling tadi matlogging itu juga mempunyai gas sistem jadi pembacaan gas oke kita bisa next nah untuk bisa membaca gas yang terbawa oleh lumpur dari bawah permukaan sampai ke permukaan jadi kita punya beberapa perlengkapan yang pertama namanya gas trap atau perangkat gas ini itu sebenarnya seperti blender ya seperti blender jadi dia di bawahnya itu ada blade-nya ada semacam baling-balingnya itu untuk memutar lumpur jadi ketika lumpur itu kita putar kita harapkan gas yang terkandung di dalam lumpur itu akan pecah dan bisa terhisap di gas trap ini kemudian yang menghisapnya adalah vacuum pump untuk menghisap gas dari gas sample conditioner jadi vacuum pump ini yang juga memumpahkan gas yang tadi yang sudah dihisap dipompahkan ke dalam namanya gas kromatograph alat yang untuk mengukur atau membaca gas hidrokarbon yang terkandung di dalam lumpur tersebut oke bisa di next nah ini gas kromatograph jadi ini macam-macam ya jenisnya gas kromatograph ini jadi setiap perusahaan akan memiliki gas kromatograph yang berbeda-beda jadi saya tidak bisa menjelaskan misalnya perusahaan A gas kromatographnya seperti ini kromatograph yang B apa perusahaan B seperti ini jadi masing-masing punya spesifikasi masing-masing lah untuk gas kromatograph jadi misal kalau yang umum yang kita gunakan itu adalah kromatograph dimana kita bisa membaca yang namanya komposisi gas dari gas hidrokarbon ya dari metana etana propana isobutana normal butana isopentana dan normal pentana jadi dari C1 sampai C5 kita bisa baca nanti total gasnya berapa kita bisa baca total kemudian dari sisa pembacaan ini itu dipompakan lagi ke sensor CO2 dan H2AS gas jadi nanti ada sensor H2AS sendiri ada sensor CO2 sendiri ini salah satu perlengkapan yang paling krusial di matlogging yaitu gas sensor ini gas kromatograph jadi kita nanti fungsinya untuk macam-macam lah nanti untuk evaluasi untuk mengetahui jenis hidrokarbonnya seperti apa apakah dia oil apakah dia gas itu berdasarkan komposisi dari C1 sampai C5 inilah untuk beberapa perusahaan yang saya tahu itu yang seperti geolog ya geolog itu dia punya sensor gas yang bisa membaca sampai C8 tapi secara umum biasanya kita akan menggunakan hanya sampai C5 karena ini udah bagus udah bisa dilakukan analisa yang sesuai lah untuk C5 ini oke bisa next nah jadi nanti misal kita pembacaan kita di matlogging unit akan seperti ini berupa kurva-kurva C1 C2 C3 seperti itu jadi kita akan tahu komposisi gasnya itu seperti apa umumnya biasanya sih kalau C1 sampai C3 yang terbaca itu hanya merupakan gas jadi komposisinya gas biasanya jika C4 sampai C5 muncul itu komposisinya kemungkinannya adalah oil atau minyak jadi semakin ke kanan semakin ke arah C5 itu gasnya semakin berat seperti itu C1 biasanya itu metana apalagi kalau kita ketemu yang namanya batu bara dia akan sangat tinggi ketika kita di formasi batu bara oke bisa di next nah dari semua tadi itu tadi kita sudah berbicara tentang parameter drilling kita berbicara tentang gas inilah salah satu tugas smart logging yaitu adalah mengamati semuanya dalam bentuk angka-angka seperti ini jadi ketika kita lihat parameternya misal kita sudah tahu nih kan tadi kita sudah kita lagi drilling sampai drilling depth drilling depth ini measure depth kemudian ada drilling tvd kita tahu harus tahu tvd-nya berapa misal dia adalah sumur pomboran yang berarah ROP-nya berapa rate of penetration-nya kemudian bit depth-nya sekarang posisi mana hook load-nya berapa block position-nya atau hook position itu di mana standby presser-nya berapa mat flow-nya berapa mat flow ini adalah flow rate biasanya itu berapa jadi inilah tugas matlogger atau matlogging untuk mengamati hal-hal yang seperti ini dan ini semua harus kita record jadi selain kita record secara manual biasanya kita akan record secara manual juga sudah bisa terecord tersimpan di komputer jadi kita sewaktu-waktu ketika kita mencari ketika tanggal sekian jam sekian sebelum terjadi ke terjadi kick misalnya apa sih parameter-parameter yang terjadi anomali kita bisa melihat semua lagi kita trace kita lihat datanya oh ternyata sebelum terjadi kick ini apa namanya kelihatan kalau level pit kita itu naik atau kita terjadi penambahan lumpur berat lumpur kita menurun nah itu bisa kita lihat itu sebagai bahan apa ya namanya kronologi kronologi jadi dari situ kita bisa lihat jadi makanya ketika terjadi hal-hal anomali matlogernya atau matloggingnya tidak melaporkan wah ini fatal jadi makanya fungsinya matlogging di sini adalah sebagai mata dalam pengeboran jadi terjadi apapun itu yang pertama kali tahu itu adalah matlogging oke bisa di next nah selain itu matlogging itu juga diperuntukkan untuk membantu bukan membantu ya sebenarnya membantu membantu tugas dari geologis nah makanya di matlogging itu akan disediakan peralatan-peralatan untuk geologis oke jadi next oke ini adalah ruang kerja geologis biasanya ruang kerja geologis itu juga berada di dalam kabin matlogging jadi matlogging jadi dalam matlogging itu biasanya terdiri dari empat orang ya empat atau tiga biasanya yang pertama adalah data engineer atau dia atau pressure engineer dia ini supervisor dari matlogging jadi dia leadernya di matlogging yang fungsinya tugasnya dia yang melakukan analisa bukan analis ya analisa misalnya perhitungan-perhitungan segala macem misal kita ditanya berapa tekanan formasi kita sekarang berapa for pressure kita berapa itu pressure engineer tugasnya yang membuat laporan terus kemudian ada namanya matlogger matlogger ini dia melakukan analisa batuan analisa sampel cutting membuat matlog jadi setelah dia melakukan analisa sampel analisa cutting jadi dia akan memasukkan itu ke dalam data matlog jadi seperti itu terus pekerjaannya nah kemudian ada namanya sampel catcher sampel catcher ini biasanya matlogger trainee yang dimanfaatkan untuk sebagai sampel catcher untuk belajar atau biasanya kita akan mengambil dari orang sekitar orang sekitar dari lokasi pengeboran kalau di darat ya kalau di laut saya kurang tahu karena saya di laut biasanya tidak ada ini sih tidak ada sampel catcher jadi matlogger merangkap sebagai sampel catcher yang mengambil sampel jadi selain sampel catcher ada lagi yang namanya teknisi yang sewaktu-waktu bisa memperbaiki peralatan jika terjadi trouble nah itu shift biasanya 12 jam 12 jam jadi siang dan malam bisa 6 ke 6 bisa 12 ke 12 mengikuti shift dari RIG sendiri nah jadi ini adalah ruang kerja geologis berada di cabin nya si matlogging jadi kita harus menyiapkan yang namanya screen tadi parameter drilling karena geologis juga membutuhkan screen parameter drilling jadi screen parameter drilling ini selain di geologis di matlogging di company man di ruangan company man itu akan terpasang umumnya di rig floor atau di drilling console itu juga akan terpasang jadi mereka juga bisa ngeliat orang-orang yang berada di rig floor dan biasanya juga kalau dia punya kontrak yang apa namanya real time jadi dimanapun kita bisa lihat dengan masuk web masuk webnya dan biasanya ini kontraknya tersendiri oke selain ini ini kan geologis dia memiliki screen kemudian ada yang namanya mikroskop binokuler ada UV box atau floor sense ini untuk kita mengetahui yang namanya ada tidaknya oil show jadi di batuan itu biasanya akan terlihat kalau ada oilnya itu akan terlihat ketika kita masukkan ke dalam sinar UV kemudian ada botol-botol di sana itu botol-botol kecil-kecil itu itu adalah biasanya HCL HCL itu untuk mengetahui komposisi karbonat ada trichlorothane kalau di geotermal biasanya akan ada namanya methylene blue dan segala macam lah di sana banyak oke bisa next nanti kita akan coba lihat satu-satu nah untuk binokuler zoom mikroskop jadi fungsinya ini untuk kita bisa melihat sampel cutting jadi yang namanya cutting itu kan dia gerusan ya jadi dia hancur-hancur halus gitu dan untuk melihat mineral-mineralnya kita membutuhkan yang namanya mikroskop untuk melihatnya nah ini adalah contoh cutting dari geotermal ya pengepuran geotermal oke bisa di next nah ini ultraviolet fluoroscope jadi kita bisa melihat yang mana ada oil show atau bercak-bercak minyak yang ada pada batuan yang sudah kita bor jadi disini kita bisa lihat yang berwarna putih ke hijauan itu biasanya itu adalah fluorescence mineral apa fluorescence dari oil jadi ketika kita menemukan oil kita cium baunya seperti apa oh bau minyak oke kita lihat di bawah fluoroscope oh ada oil show-nya berapa persen oil show-nya dari jumlah pecahan batuan yang ada disitu misal oh ini 30% dari batuannya warnanya apa segala macam nah itu tugasnya geologis sih itu untuk melihat itu tapi di beberapa ini juga matlogging juga harus bisa membaca ini melihat ini matlogger jadi biasanya yang akan berhubungan langsung dengan geologis itu matloggernya oke bisa di next kalsimetri kalsimetri itu alat untuk mengukur kadar CaCO3 biasanya berapa persen ah berapa CaCO3 itu kalsium karbonat ya untuk mencirikan lingkungan pengendapan laut nah karena biasanya lingkungan pengendapan laut itu akan menghasilkan yang namanya batu gamping ya batu gamping atau limestone biasanya limestone ini juga berperan sebagai reservoir selain batu pasir dan limestone yang paling umum nah makanya kita butuh kalsimetri untuk kita tahu apakah kita nanti sudah masuk ke zona batu gamping atau belum apakah kita sudah mendekati zona interest apa belum itu fungsinya kita melakukan analisa kalsimetri oke mungkin bisa di next shell density jadi shell density ini adalah pengukuran densitas shell atau berat jenis dari shell untuk kita mengetahui adanya zona overpressure pada lapisan shell biasanya proses pengendapan normal shell yang akan terbentuk itu semakin ke bawah itu akan memiliki densitas yang semakin besar karena pori-pori dalam batuan tersebut ada shell tersebut dan fluida-fluidanya sudah keluar ketika terjadi proses pengendapan karena semakin bawah semakin ditekan sama batuan-batuan di atasnya jadi dia semakin terkompresi secara umum seperti itu tapi ketika kita mengetahui yang namanya ketika kita mendapatkan mengecilnya shell density seiring penambahan kedalaman itu biasanya kita akan memasuki tekanan abnormal atau tekanan yang tinggi dimana harusnya secara normal semakin dalam densitas dari shell ini akan semakin besar tapi ternyata malah justru semakin kecil densitasnya nah ini kita harus ukur terus yang namanya shell density biasanya per interval kedalaman ya berapa per berapa fit sesuai dengan sampel yang kita ambil atau kadang biasa ada yang minta hanya per 100 fit itu tergantung dari permintaan jadi itu fungsinya shell density biasanya sih ada yang menggunakan alat ada yang biasanya menggunakan manual manual ini kita seperti hukum Archimedes itu untuk mengetahui berat jenis suatu benda yang tidak beraturan yang menggunakan gelas ukur atau tabung reaksi volume diisi air volume awal berapa kemudian berat shell atau cutting yang mau diukur hitung dulu ditimbang dulu beratnya berapa baru dimasukkan ke dalam tabung reaksi tersebut diukur berapa kenaikan level airnya terus tadi kita sudah punya berat kita tahu yang namanya densitas itu adalah row sama dengan masa dibagi volume kita tahu tadi masanya berapa setelah kita timbang volume nya berapa kita dapat densitas nya gram per cc nya berapa oke bisa next nah ini setelah tadi kita berbicara tentang sensor sebenarnya posisinya itu dimana sih itu nah ini macam-macam gambaran aja sih buat teman-teman kalau nanti jadi matlogger atau matlogging jadi ada yang standpipe pressure kita pasang SPP sensor terus WOH itu wake on hook atau berat hook root berat di hook atau weight on beat berat di beat itu pasangnya dimana dan well head well head ini kepala sumur temperatur in out semuanya itu kita pasang sensor ya fungsinya tadi supaya karena tugas dari matlogging ini adalah sebagai mata dalam pengeboran maka dari itu di setiap tempat yang di rasa perlu untuk dilakukan pengamatan itu akan dipasangin sensor seperti itu oke bisa di next nah ini ideal master log ini adalah poin utama atau poin utama poin utama yang dihasilkan oleh matlogging yaitu log master log jadi kita lihat dalam master log ini atau dalam parameter itu sebenarnya terbagi menjadi dua ada real time data ada lag time data dimana real time data adalah data yang terbaca pada saat kita drilling jadi ketika misal kita ngebor di kedalaman seribu kita udah dapet nih yang namanya torsi di kedalaman seribu itu berapa standby pressure di kedalaman seribu itu berapa segala macam yang bisa kita baca langsung itu adalah real time data tapi ada juga namanya lag time data lag time data adalah data yang membutuhkan waktu untuk bisa kita membacanya jadi biasanya ini seperti data litologi data sampel gas segala macam itu adalah lag time data oke mungkin bisa di next kita lihat nah next aja next terus oke oke jadi kita lihat yang sebelah kiri ya oke sebelah kiri itu yang hitam yang dilingkarin yang bentuk kurva itu adalah ROP rate of penetration dimana rate of penetration itu adalah kecepatan dari drilling kita ya jadi ketika kita menembus umumnya ya umumnya ketika kita menembus batuan shell itu ROP kita akan cenderung pelan lambat tapi ketika kita menembus batuan yang bersifat poros seperti batu pasir ROP kita akan cenderung naik nah disini kita lihat dari sampel cutting dan sampel ROP dan dari ROP kita bisa melakukan yang namanya interpretasi litologi berdasarkan kedalaman kalau misal berdasarkan sampel cutting itu kan kita ngambilnya per interval kedalaman jadi misal per 10 feet dari kedalaman 20 sampai 30 feet misal kita menemukan litologi yang namanya sandstone atau batu pasir itu 10% di temple itu ada 90% nya shell nah dengan adanya data ROP ini kita bisa lihat nih kita bisa interpretasi oh ternyata 10% sen nya itu berasal dari kedalaman berapa sih oh kita lihat oh ini ada terjadi kenaikan ROP secara tiba-tiba oh berarti disini yang namanya berarti disini kedalaman sekian misal di kedalaman 25 kita menemukan ada drilling brick namanya ROP tiba-tiba naik kemudian dia kembali lagi ke seperti semula seperti pada saat awal kita ngebor shell nah disitu kita bisa perhatikan tapi kalau kita cuma berdasarkan data apa namanya sample cutting tadi kita cuma bisa menentukan yang tadi yang sedang ditunjuk garis merah itu kita cuma bisa menentukan oh ini 10% sen oh ini 20% shell atau oh ini kita ada ketemu cool sekian persen nah disitu kita lihat bandingkan sama yang sebelahnya sebelahnya itu sudah berdasarkan interpretasi jadi cool di atas kemudian di bawahnya kita lihat oh itu ada ROP tinggi disitu kita juga ketemu sen atau pasir berarti kemungkinan sennya disitu dibawahnya cool itu kemudian ROP nya kembali turun oh ini sudah ketemu shell kembali kemudian ada lagi di bawah ketemu yang namanya ROP nya naik oh berarti kemungkinan ketemu sen nah selain data ROP kita juga harus memperhatikan yang namanya data gas lihat gas nya ketika sen umumnya biasanya akan naik juga gas nya gitu tapi ketika shell dia akan kembali nah disini fungsi dari tadi kita memiliki apa memperhatikan parameter merekord semuanya adalah untuk membuat master lock seperti ini oke dan ini sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi formasi nanti akan digabungkan dengan data wireline logging oke bisa di next terus aja nah itu sekian oke sekian dan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk jika ada yang ingin bertanya mungkin bisa disampaikan kepada panelis saya lebih kurang dan jika ada yang salah saya mohon maaf oke saya kembalikan ke panelis ke moderator tadi ini ada beberapa pertanyaan yang ditulis di chat mungkin untuk untuk singkat waktu saya bacakan aja ya mas hari ya nanti mas tinggal menjelis pertanyaan pertama ini mas dari Rizza ada saran untuk mahasiswa supaya bisa menjadi mat engineer mata kuliah apa saja yang paling penting untuk bajari oke untuk saran untuk bisa menjadi mat logger ya mat mat logger apa mat engineer oh mat engineer kalau mat engineer jadi gini tolong untuk sebagai pengertian ya untuk teman-teman yang namanya mat logging sama mat engineer itu berbeda jadi mat logging ini tugasnya untuk merekord dan mengamati segala anomali atau segala parameter pada saat drilling nah mat engineer itu tugasnya untuk mempersiapkan membuat dan menjaga lumpur pemboran agar sesuai dengan program jadi antara jadi ada mat logging sendiri ada mat engineer sendiri jadi seperti itu nah kalau mat logging ya mata kuliah yang harus kita pahami ya mungkin kalau diperminyakan saya gak tahu apakah ada teknologi pemboran ya techbor kemudian mungkin aplikasi soalnya kalau yang namanya di dunia pekerjaan seperti ini itu sudah gabungan dari mata kuliah mata kuliah yang ada mungkin kalau perminyakan dapat mineralogi dan petrologi mereka dapetnya basic biologi dapet dapet biologi dasar disitu memang agak menyentuh mineralogi petrologi secara umum disitu dapet juga sedimentologi mungkin sedimentologi ya mungkin petrologi secara detil mungkin hal-hal itulah yang harus kita pelajari sama seperti saya saya ketika dari basic saya geologi basic geologi ini hanya kita pelajari sedikit banget tentang drilling ini tentang drilling itu operation drilling hanya satu kali pertemuan praktikum jadi ketika saya ke lapangan blank saya gak tahu apa-apa ini apa ini apa meskipun sudah dikasih materinya ya materinya sudah dikasih sebelum berangkat ini di training dijelasin tapi tetap ketika kita dilokasi kita butuh lihat secara misalnya kayak hook load tadi hook load itu hook itu yang mana sih atau traveling block yang mana seperti itu misalnya drill pipe itu seperti apa jadi ya tetap teman-teman jangan patah semangat tetap semangat aja kalau kan sekarang eranya digital juga teman-teman bisa searching searching tentang drilling itu seperti apa mat-engineer itu seperti apa mat-logging itu seperti apa nah kalau mat-logging sendiri itu basicnya gabungan sih gabungan antara geologi dan petroleum jadi petroleum itu dia ngambilnya ke yang namanya techbor kalau petrologinya kita apa geologinya kita ke petrologi nah kalau mat-engineer sendiri itu biasanya biasanya yang jadi mat-engineer itu perminyakan kan diperminyakan juga ada mata kuliah lumpur lumpur ya tentang lumpur kalau gak salah kalau di upayaan juga ada praktikumnya tentang lumpur nah itu kalau teman-teman yang mau jadi mat-engineer ya teman-teman harus benar-benar belajar disitu harus benar-benar menguasain tapi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman kan nanti ketika lulus ketika menjadi keterima kerja entah menjadi matlogging ataupun menjadi mat-engineer pasti akan di-training pasti akan belajar dulu gak langsung dilepas di lokasi jadi tetap semangat semua yang bisa dipelajari dipelajari kalau memang teman-teman tertarik ke dunia drilling ya pelajarin mata kuliah teman-teman teknik pemberan terus sekarang banyak di youtube itu tentang pemberan tentang basic-basic drilling segala macam tentang lumpur pemberan buku-bukunya banyak di era digital seperti ini kita gampang lah untuk mencari mungkin itu aja sih dari saya untuk pertanyaannya yang ini bisa next pertanyaan berikutnya sertifikasi khusus untuk graduate agar bisa kerja di mata sertifikasi khusus gak ada ya untuk yang saya tahu itu tidak ada sertifikasi khusus ya cuma biasanya kita akan ada yang namanya training dulu training itu pun in-house dari perusahaan masing-masing ya tidak ada yang sertifikasi khusus tapi sepengetahuan saya untuk di apa namanya yang di Cepu itu yang untuk sertifikasi di Cepu itu ada pelatihan untuk matlogging ada pelatihan untuk geologist jadi disana ada setahu saya ada tapi itu jarang sekali untuk digunakan khusus untuk yang matlogging ya kalau teman-teman mau ke matengineer matengineer ini biasanya kalau perusahaan besar atau perusahaan asing mereka yang akan menyekolahkan teman-teman untuk mengambil sertifikat mat school seperti haliburton selam bersih MI itu mereka yang akan menyekolahkan teman-teman tapi kalau misalnya biasanya kalau perusahaan-perusahaan lokal itu jarang yang mau menyekolahkan untuk seperti itu karena biayanya kan lumayan kalau untuk matengineer untuk mat school tapi kalau matlogging itu gak ada gak ada sama sekali batasan kalian harus punya sertifikat apa sertifikat apa baru bisa menjadi matlogger tapi kalau matengineer kalian harus punya sertifikat mat school untuk bisa menjadi matengineer untuk bisa in charge ya bertanggung jawab di lokasi sebagai matengineer itu harus ada sertifikat mat school tapi kalau matlogging gak ada kalian hanya dituntut untuk mengerti basic-basic drilling basic tentang petrologi atau geologi sedikit ya deskripsi batuan mungkin seperti itu oke selanjutnya mas banyak nih pertanyaannya mas no silahkan dari mas mu'lif soli izin bertanya apakah memungkinkan untuk fresh graduate terjumpa langsung sebagai matlogger atau harus ada pengalaman atau sertifikasi dulu tadi udah kejawab ya tadi udah kejawab sih jadi fresh graduate kadang itu perusahaan seperti saya dulu tidak ada pengalaman sama sekali di dunia drilling saya basicnya beberapa tahun kerja di tambang kemudian saya pas kebetulan ada lowongan untuk sebagai matlogger saya mengambil sebagai matlogger itu kan basicnya tidak saya tidak punya sertifikasi apapun tentang drilling saya tidak mengerti benar-benar mengerti tentang drilling tapi saya bisa masuk ke sebagai matlogger tapi ya itu tadi saya bilang biasanya akan ada training dulu di entah di office entah biasanya di office dulu berapa lama kemudian akan dikirim ke lapangan diperbantukan ke lapangan sebagai training atau biasanya akan dimanfaatkan sebagai sample catcher jadi sample catcher sambil belajar seperti itu oke selanjutnya dari Muhammad Rafli Ariansah dari Tariabing University izin bertanya saya pernah baca gas kromatografi bisa menjadi indikasi adanya hidrokarbon pada interfat tertentu apakah hal ini dibaca dan evaluasi oleh seorang matlogger ya jadi makanya tadi saya sempat menjelaskan yang namanya gas kromatografi ini adalah salah satu alat yang sangat-sangat krusial di matlogging karena kita untuk melihat ada tidaknya potensi hidrokarbon itu berdasarkan data dari gas kromatografi ini seperti tadi saya bilang ketika kita cuma biasanya kalau kita hanya drilling drilling di shell itu hanya akan terbaca C1 lalu kemudian ketika masuk kisen kita bisa mendapat pembacaan sampai C5 lalu nanti kita bandingkan dengan sampel cutting yang ada sampel cutting yang tadi kita lihat di floor scope di floor sense-nya ada yang namanya oil show kita bisa melihat oh ini ada oil show pembacaan gasnya cocok bisa sampai entah C4 atau C5 berarti ini ada potensi hidrokarbon pada interval kedalaman sekian berdasarkan sampel tadi seperti itu oke kejawab ya selanjutnya ini mas Fikya Zaimi biasanya fresh graduate memulai karirnya dari mana dari posisi apa mungkin oke macam-macam ya kalau untuk fresh graduate itu memulainya dari mana biasanya kalau kayak perusahaan Halliburton atau Slumber Z atau Baker mereka untuk fresh graduate itu akan ditanya nanti kalian maunya ditempatkan di mana mereka punya beberapa service misal seperti Halliburton saya ambil contoh aja Halliburton misal mereka punya sperry drilling sperry drilling ini MWD short while drilling dan directional drilling kalau untuk menjadi directional driller itu kemungkinannya kecil karena directional driller itu membutuhkan pengalaman yang cukup tinggi biasanya akan ditempatkan di MWD misal math engineer saya juga punya banyak teman-teman yang jadi math engineer basicnya dari fresh graduate jadi mereka akan disekolahkan ke Houston kalau si Halliburton untuk mengambil math school dengan kontrak misal mereka tidak boleh keluar dari Haliburton setelah beberapa tahun jadi itu sebagai jaminan dari mereka sudah disekolahkan ke Houston terus misal service-service lainnya wireline engineer wireline engineer juga banyak yang dari fresh graduate juga banyak jadi tidak spesifik fresh graduate itu harus memulai dari mana nah ada juga dari math logging dari math logging ada juga yang fresh graduate mulai dari math logging jadi semua posisi semua lini itu bisa kita masukin terutama apalagi kita basicnya adalah geoscientist ya geoscientist ya yaitu petroleum entah itu geologi entah itu geofisika kita bisa masuk kemana aja bahkan untuk math engineer saya punya banyak teman yang basicnya mereka bukan dari ilmu kebunyian mereka ada yang dari teknik industri untuk MWUD atau wireline engineer banyak yang dari teknik elektro jadi tidak ada inilah tapi tidak ada batasan tapi untuk kita itu kesempatannya biasanya lebih besar untuk yang basicnya dari petroleum atau dari geologi atau geofisik seperti itu oke aku jawab ya selanjutnya mas ada Dedy Tambunan dari ITSB ada tiga pertanyaan pertama bagaimana jika terjadi perbedaan hasil interpretasi dari matlog dengan hasil wetlog wetlog oke apa bisa terjadi dan bagaimana problem solvingnya oke sekarang ini hasil interpretasi yang di matlogging sama di wireline log ya electric log jadi itu sangat sering terjadi itu beda interpretasi antara matlog sama wireline log terutama kedalaman ya kedalaman kedalaman misal di kita interpretasi sendnya itu kedalamannya misal di depth 78 tapi ternyata hasil dari wireline log itu di 75 nah itu ada inilah ada perbedaan perbedaan tapi pada intinya semua itu punya dasar nah matlogging itu punya dasar dari cutting yang terlihat mata dan sampel pembacaan gas dari gas chromatograph wireline logging itu juga punya data punya sampel punya ini juga jadi biasanya untuk data awal kita akan menggunakan yang namanya matlog kemudian nanti setelah kita selesai logging karena drilling ini kita membutuhkan data jadi setelah itu kita baru melakukan yang namanya wireline log setelah selesai drilling baru kita selesai wireline log nah dari situ kita bisa melihat perbedaan antara interpretasi matlog sama wireline log tapi umumnya tidak akan terjadi interpretasi yang sangat-sangat signifikan misal di wireline log itu ditemukan sandstone yang tebal tapi kok di misal sandstone 10 feet misal lumayan lumayan tebal kemudian di matlog kok mereka tidak menemukan sand itu sangat jarang sangat jarang terjadi dan hampir inilah hampir gak mungkin lah tapi biasanya perbedaannya itu paling di interval kedalaman aja misalnya interpretasi sih interpretasi kedalaman yang matlog tadi sama kedalaman di wireline log nah disini bisa juga misal dari matloggingnya ternyata alatnya kurang kurang sensitif kurang bagus pembacaan kromatografnya misal jadi ketika dari sampel kita bisa melihat yang namanya oil show ada oil show atau misal tidak ada oil show pun tapi ternyata di wireline log kita temukan crossover antara porosity dan density oh jadi kemungkinan disini berarti ada hidrokarbonnya cuma di matlog gak kebaca berarti ada sesuatu yang terjadi dengan alat si matlogging makanya alat matlogging itu harus dilakukan kalibrasi ulang pengecekan ulang itu minimal beberapa hari sekali 3-4 hari sekali itu udah harus kita lakukan lagi untuk pengecekan atau minimal kita melakukan response test supaya tidak terjadi hal-hal yang perbedaan atau kesalahan yang sangat fatal seperti itu jadi biasanya untuk acuan untuk wear lock evaluation nanti biasanya akan tetap menggunakan wear line logging karena dia sudah pasti kan kedalamannya itu berapa tebalnya berapa kita bisa kelihatan dari logging tapi kalau dari drilling sample matlog itu sebagai guidance-nya awal dan pembantunya jadi seperti itu perbedaan itu kemungkinan pasti ada antara interpretasi karena di matlogging itu dia interpretasi untuk litologinya nah misal di kedalaman sekian pasir nah kecuali presentase dari cutting-nya 30% send 20% eh 30% send 70% shell nah itu bisa kelihatan cuma kalau di well-lock kan kita bisa lihat juga apa yang mana pola gamma renyan misal oh ini send ini shell send shell send shell misal berlapis ternyata perlapisannya ada banyak gitu jadi gak ada terlalu ini sih yang namanya di matlogging itu hanya acuan awalnya ketika ketika kita drilling itu sebagai guidance awalnya kemudian dilengkapi lagi nanti dan di oleh wear and logging seperti itu oke itu ya mas deti pertanyaan keduanya mas menentukan presentase kandungan batuan dari sampel cutting yang diambil oke untuk presentase jadi sebenarnya presentase itu teman-teman kalau di geologi mungkin kenal yang namanya komparator batuan nah di komparator itu ada biasanya sih kalau saya saya pribadi akan membandingkan sekian persen itu oh segini loh jumlahnya 10 persen itu jumlahnya segini 20 persen jumlahnya segini kita harus bisa ngeliat kita juga harus bisa membedakan yang mana yang namanya shell yang namanya sen yang mana namanya cool yang mana namanya limestone kita harus bisa deskripsi kita harus bisa bedakan jadi teman-teman ketika ngeliat di mikroskop atau melihat sesuatu itu kan teman-teman bisa ngeliat tuh sebenarnya ini lebih ke arah interpretasi sih berapa persen berapa persennya itu teman-teman lihat oh ini kurang lebihnya 10 persen oh ini kurang lebihnya 20 persen tapi asal karena yang namanya interpretasi atau deskripsi seperti itu tidak saklek ya tidak saklek misalnya teman-teman ada yang nulis 18 persen terus saya nulis 20 persen itu gak ada masalah atau 25 persen ada yang nulis 15 persen itu gak ada yang masalah tapi kita harus biasanya sih saya punya guidance guidance-nya itu menggunakan komparator itu nah di komparator itu biasanya ada untuk presentase misal 10 persen itu seberapa banyak 20 persen itu seberapa banyak dari medan pandang kita gitu oke mungkin karena waktunya mepet nih mas jadi saya pilihkan satu orang satu pertanyaan aja oke ya boleh dari Mahdani Mahardika Sastra nih mas oke untuk mengetahui spesifikasi sampel batuan berapakah sampel batuan yang diuji atau dibutuhkan untuk pengujian spesifikasi sampel batuan jadi gini ketika kita mengambil sampel batuan di sampel apa namanya cutting di cell shaker itu kita punya tiga tray tiga ayakan biasanya jadi sampel yang dari cell shaker itu kita ambil itu kan masih tercampur semua tuh mau yang kasar halus sedang itu kan nah kita punya mesh atau yang namanya saringan ayakan jadi itu ada yang kasar halus dan sedang jadi kita cucinya disitu sampai mereka sampai tersaring semua jadi ada yang halus ada yang kasar ada yang sedang nah itulah yang kita analisa ketika untuk kita melakukan analisa apa namanya kita harus memperhatikan semuanya untuk presentase yang halusnya seperti apa yang kasarnya seperti apa yang sedangnya seperti apa nah kalau untuk misal presentase oil show nya sekian persen kita juga harus lihat biasanya sih kita akan pakai satu tray satu tempat itu satu tempat cutting aja untuk lihat berapa persennya karena untuk medan pandang aja itu berapa persen dari sampel cutting yang ada di dalam tray itu berapa persen karena itu kan sudah tercampur sudah dicampur sudah di ayak lah sudah dipisahkan jadi kemudian kita campur jadi kelihatan berapa persen dari berapa sampel cutting kita yang berada di dalam tempat misal dalam tray kita nyebutnya tray itu kita bisa lihat misal kandungan sen nya sekian persen kandungan shell nya sekian persen sudah kita cuma lihat dari situ nah terkadang juga kalau misal kita tidak yakin biasanya sebagai mudlogger ataupun geologist biasanya akan pergi ke shell shaker untuk melihat kondisi aslinya sebelum dicuci itu seperti apa karena ada beberapa jenis clay yang ketika dia sangat soluble itu ketika dicuci dia hilang ketika kita lihat di mikroskop dia tidak terlihat atau misalnya pasir pasir dicuci dia hilang jadi tetap sewaktu-waktu ketika dibutuhkan kita juga harus tetap ngelihat ke shell shaker jadi jangan hanya mengandalkan sampel catcher yang mengambil sampel jadi terkadang dibutuhkan juga kita untuk mengecek ke shell shaker oke seperti itu tanyaan berikutnya nih mas dari Lutfan Togar Harahal mas Lutfan nanya seperti yang saya ketahui bahwa lot LOT itu di test tidaknya 3 meter atau sampai 5 meter kedalaman sehingga ketika sebelum mengebor ke section berikutnya diketahui kondisi loss atau tidak pertanyaannya apakah dengan LOT loss kita 3 meter atau 5 meter tersebut sudah mewakili kondisi kedalaman setelah 3 atau 5 meter tersebut oke oke ini pertanyaan bagus ya namanya LOT itu biasanya akan kita lakukan per section atau setiap section drilling itu kita akan melakukan namanya leak of test atau kalau enggak kita lakukan leak of test atau kita lakukan FIT formation integration test dimana leak of test ini sebenarnya kita melakukan uji tekanan terhadap formasi berapa besar tekanan yang dapat ditahan formasi hingga formasi ini pecah jadi kalau kita sampai pecah otomatiskan itu akan terjadi loss seperti itu nah sampai mana sih ketahanan formasi untuk menahan ini nah kenapa kita melakukan uji tekanan di tiap section biasanya sekitar 3 meter atau 5 meter di bawah shoe shoe dari casing itu karena casing shoe casing itu dianggap sebagai titik yang paling lemah jadi ketika disitu adalah titik yang paling lemah 3 meter sampai 5 meter di bawah shoe di daerah shoe itu dianggap titik yang paling lemah maka kemungkinan besar formasi di bawahnya akan sanggup menerima sebesar formasi sebesar tekanan yang dites atau diuji coba pada kedalaman tersebut jadi karena secara normal secara normal tekanan formasi itu akan semakin besar atau tekanan itu akan semakin besar semakin ke bawah kan ketika semakin ke bawah semakin besar tekanan yang menekan batuan otomatis seperti tadi yang saya bilang maka semakin ke bawah seperti shell dia semakin besar densitasnya dia jadi semakin tahan untuk menahan tekanan dibandingkan yang berada di atas jadi gitu jadi ketika kita sebelum benar tadi sebelum kita ngebor per 3 feet per sectionnya kita akan melakukan FIT atau LOT LOT tidak juga dilakukan setiap sumur jadi terkadang ketika kita melakukan LOT itu hanya di sumur sumur yang kita rasa itu biasanya sumur eksplorasi atau sumur eksplorasi biasanya atau pengembangan yang kita membutuhkan data lagi atau penambahan data jadi karena dianggap untuk formation pressure-nya akan sama atau tahan dari formasinya tersebut terhadap tekanan itu akan sama jadi kenapa di bawah shoe 3 meter sebelum kita melanjutkan drilling lagi yaitu karena daerah shoe itu atau daerah sepatu casing itu adalah daerah yang paling lemah dibandingkan daerah di bawahnya jadi kenapa enggak di dalam casing ya karena kita mau ngetes formasi kenapa enggak lebih dalam lagi ya karena untuk mengantisipasi kalau di bawah kan lebih dalam lagi dia udah lebih kuat terhadap tekanan kita anggap seperti itu makanya kita taruh di atas daerah yang paling apa namanya yang paling lemah terhadap tekanan terhadap uji tekan itu oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan terhadap 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 ini mas ada dua lagi ini mas nanggung ya oke ya tif fasya fazrin dari SMK migas cibinong ini mas oke ini pemburan bagaimana cara kita mengetahui tanda kick di lokasi pada saat pemburan berlangsung oke ini pertanyaan bagus jadi tanda-tanda kita sebelum terjadi kick makanya disini matlogging itu memasang berbagai macam sensor ya instrumen-instrumen semuanya dipasang kalau matlogging itu biasanya kita akan melihat pit volume dulu pit volume dan matflow out sensor kita pit volume kita apakah dia bertambah atau enggak kalau dia bertambah padahal kita sedang melakukan drilling atau sirkulasi otomatis itu ada terjadi influx fluida fluida formasi yang masuk ke dalam lubang sumur dan terbawa oleh lumpur itu salah satu cirinya yang kedua terjadi penurunan berat lumpur yang keluar dari dalam sumur karena terjadi influx fluida tersebut jadi ketika misal lumpur kita ini lumpur teman-teman tambahkan gas itu kan otomatis ketika ada komposisi gas di dalamnya itu akan berat lumpurnya turun kan atau ketika ada tambahan air lah air ke dalamnya berat lumpur kita akan turun kan nah itu yang kedua yang ketiga kita bisa lihat bisa lihat secara tidak langsung yang tadi saya bilang shell density shell density ini nanti akan menghasilkan hasil analisa namanya de-exponent itu perhitungan pore pressure nanti nah ketika semakin ke dalam kenapa malah justru tekanan kita pore pressure ada eksponen kita bergeser ke kiri bukannya ke kanan atau shell density kita malah justru lebih ringan daripada sebelumnya kita harus hati-hati kita harus perhatikan itu kemudian dari pressure standby pressure kita bisa lihat ketika pressurenya tiba-tiba naik semakin naik semakin besar kita juga harus perhatikan itu jadi semua instrumen-instrumen yang kita pasang itu tidak hanya kita lihat tapi kita harus memperhatikan kita harus aware terhadap semuanya makanya di matlogging itu setiap parameter itu bisa kita pasangin alarm jadi kita bisa pasangin alarm ketika terjadi suatu perubahan alarm itu akan bunyi jadi kalau misalnya teman-teman jadi matlogging masih kecolongan berarti kemungkinan besar teman-teman nonton kemungkinan tidur atau entah ngapain tidak memperhatikan itu jadi seperti itu jadi hal-hal itu yang harus kita perhatikan ketika kita sedang drilling oke mungkin itu tadi mas Rian oke pertanyaan terakhir ini mas dari Dian mahasiswa Tandria Bank University apa ada spesifikasi mat yang digunakan pada suatu lapangan mengingat suatu lapangan mempunyai litologi yang berbeda-beda oke oke ya ini sebenarnya bukan expert saya di sana tapi saya coba bantu jawab ya biasanya spesifikasi mat itu akan kita gunakan berdasarkan dari drilling program drilling program itu yang buat adalah drilling engineer jadi jadi biasanya drilling engineer itu akan sudah membuat yang namanya misal untuk berat lumpur nih berat lumpur karena setiap daerah itu akan berbeda tekanan formasinya misal di Sumatera atau di Jawa itu bisa beda atau sama-sama di Sumatera beda daerah itu bisa beda tekanan formasinya dan itu membutuhkan spesifikasi lumpur yang berbeda suhunya suhu juga berbeda nah itu semua sebelum kita melakukan drilling itu semua sudah dihitung sudah dipersiapkan oleh drilling engineer jadi misal kita sudah punya data sumur sebelumnya itu bisa jadi acuan untuk sumur berikutnya kita menggunakan spesifikasi lumpur yang seperti apa jadi seperti misal kita ngebor di geothermal sama ngebor di minyak kita butuh spesifikasi lumpur yang berbeda gak sama nah semua itu yang buat drilling engineer jadi karena saya bukan drilling engineer jadi saya masih belum terlalu paham nanti speknya itu seperti apa lumpur yang seperti apa yang kita gunakan seperti di sini lumpur seperti apa seperti ini tapi secara geologi secara geologi untuk litologi itu tergantung misal kapan kita menggunakan oil basemat kapan kita menggunakan water basemat secara umum water basemat itu lebih murah lebih mudah penanganannya lebih banyak akan digunakan karena dia lebih murah dan lebih mudah penanganannya tapi di satu lokasi kita gak bisa menggunakan yang namanya water basemat karena kondisi litologinya yang misal kita menembus lapisan clay yang benar-benar reaktif swelling yang kalau kita paksakan menggunakan water basemat ujung-ujungnya kita akan start pipe jadi makanya di situ menggunakan oil basemat semua itu sudah direncanakan sudah di atur sudah di hitung oleh drilling engineer seperti apa jadi litologi biasanya berdasarkan dari teman-teman dari geologi departemen atau subsurface departemen itu sudah memberikan ini kalau litologi kita kedalaman sekian kedalaman sekian kedalaman sekian itu akan ketemu batu pasir misalnya kita akan ketemu lapisan sen dari kedalaman sekian sampai kedalaman sekian itu semua sudah dibuat sama departemen geologi berdasarkan data-data yang ada misalnya seismik data-data sumur-sumur sekitarnya yang terdekat itu semua sudah ada perhitungannya jadi kita drilling sudah siap tapi ketika tiba-tiba di lapangan itu tidak menutup kemungkinan saya sering dapati ternyata yang kita butuhkan tidak misal berat lumpur yang kita butuhkan ternyata lebih besar daripada drilling program karena tekanan dari formasinya ternyata lebih besar ya kita akan melakukan apa namanya kita akan mengubah itu di lapangan dengan persetujuan dari pihak drilling engineer tetap semua itu yang menentukan adalah drilling engineer kalau untuk berat lumpurnya berapa spesifikasi lumpurnya berapa kalau misal tidak ada kalau misal perusahaan-perusahaan yang dia bonafit selain drilling engineer mereka juga punya yang namanya mat spesialis jadi yang khusus untuk menangani atau yang menangani masalah lumpur jadi mat engineer akan berhubungannya dengan mat spesialis nanti jadi seperti itu oke mas mungkin sudah ya mas pertanyaannya sudah selesai semua ya intinya kami dari program sedihani peminjakan Tandria Bank Universiti mengucapkan banyak terima kasih mas pada mas hari ini mohon maaf dari Kaprodi juga belum bisa hadir ya mas hari semoga nanti kedepannya mas hari bisa main-main ke kampus kalau situasi sudah normal saya minta-minta terima kasih ya mas terus mungkin bisa foto bersama ya dipersilakan untuk peserta lain menghidupkan videonya mungkin screenshot bersama ini namanya mas screenshot bersama oke mungkin Tandria ya siap-siap screenshot sayang itu deh satu dua tiga oke terima kasih teman-teman terima kasih mas Ari ya sampai ketemu lagi ya mas terima kasih terima kasih semuanya mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang-kurang mohon maaf ya yang saya bisa sharing saat ini adalah yang seperti ini jadi saya berharap teman-teman semua tetap semangat belajarnya tetap apapun cita-cita teman-teman mau jadi apapun entah mau jadi Directional Driller mau jadi Company Man atau mau jadi apapun itu mudah-mudahan teman-teman bisa menyinggapai semuanya teman-teman semuanya bisa tetap semangat lah untuk belajar majukan Indonesia kita tetap jaga keberlangsungan energi untuk Indonesia terima kasih ya Mas Ari ya sama-sama terima kasih buat yang masih mendengarkan kita bakal ada webinar series selanjutnya yaitu tentang sharing experience tentang geothermal power plant hari Jumat jam 9 sampai jam 11 dan sama fasilitasnya dapat e-sertifikat dapat wawasan dan dapat materi nantinya untuk pendaftaran bisa dicek di media sosial kita di Prodi Teknik Perminyakan atau di Simpunan Mahasiswa Perminyakan Spenta lebih dan kurangnya saya tutup terima kasih semua Assalamualaikum Wr. Wb selamat sore selamat sore terima kasih Mas Ari sama-sama Jan terima kasih Rian terima kasih semua terima kasih selamat menikmati